Emang ada mafia minyak goreng, Mas Boyamin? Mengacu apa yang disampaikan Menteri Perdagangan di depan DPR, itu istilahnya mafia goreng. Kalau saya ya, dugaan orang mempermainkan harga, mencari keuntungan sebesar-besarnya, sehingga minyak goreng di Indonesia langka dan mahal. Itu istilah dari saya. Yang tanya, seperti apa tanda-tandanya? Mereka ini, bahkan sampai 8 perusahaan besar di Kalimantan, 9 perusahaan besar di Sumatera, yang mereka lebih senang dan melakukan ekspor CPO ke luar negeri, sehingga bahan baku minyak goreng menjadi tidak ada. Karena ini semata-mata mencari keuntungan sebesar-besarnya, karena harga CPO di dunia sangat melambung naik. Tapi kan kalau ekspor ke luar negeri harus lewat pemerintah. Pemerintah pasti tahu kan, ada berbagai lembaga yang mengewasi itu. Justru ini ada dua kluster. Pertama, tidak punya kuota melakukan ekspor besar, atau besar melakukan ekspor lebih besar lagi. Oh, jadi yang tidak seharusnya boleh melakukan ekspor, dia bisa di ekspor? Ya. Sebentar, Anda punya data soal itu? Karena ini tudingan serius? Masih kalau data yang kluster pertama ini masih setengah-setengah lah istilah saya. Dan itu Kejaksaan Agung sudah kemarin melakukan pendataan dan mulai diketemukan. Mudah-mudahan minggu depan dirilis atau setidaknya sudah melakukan pendalaman-pendalaman. Kluster kedua, saya punya data konkret kalau ini. Menggunakan fasilitas berikat, yang itu sebenarnya harusnya industri, tapi kemudian langsung bisa dijual. Dalam pengertian yang memut biar keluar ini, yang penting bayar biar keluar 5 persen, ya sudah dilepas saja. Jadi inilah yang... Jadi bagiannya begini dong Mas, minyak korek ini kenapa langka? Karena banyak dilarikan ke luar negeri. Ya, CPO-nya. Jadi apapun sebenarnya ini CPO. Jadi CPO-nya dilarikan ke luar negeri semua, besar-besaran, sehingga menjadikan di dalam negeri menjadi tidak ada suplai. Dan sebenarnya gini lah, kalau itu katakan jangankan 20 persen. 10 persen DMO itu sudah berlebih-lebih, karena kita ini lahan sawit saja dari hulu dulu. Lahan sawit itu untuk tahun-tahun ini sudah 15 juta hektare. Kebutuhan dalam negeri? Kalau kebutuhan saya belum sampai saya compare, tapi kalau bicara kebun sawit saja sudah 15 juta hektare. Dan itu kalau menurut perhitungan oleh ahli ekonomi, mengatakan 10 persen dari itu saja sudah berlebih-lebih. Nah, kenapa ini kemudian ada DMO 20 persen, kok juga tidak mencukupi langka? Ya, karena memang di ekspor besar-besaran. Dan akhirnya saya menemukan banyak hal tadi. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan berkait dengan indikasi mafia minyak korek. Kita sudah temukan. Dan ini jumlahnya ribuan ton. Dan ini sekarang sudah kami serahkan kepada pihak Polri lewat kabar reskrim. Sudah mulai ditangkep-tangkepin, sudah mulai diperiksa. Hari Senin sudah ada calon TSK-nya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.